Halo teman garasi, selamat datang di Garasi Rumah, saya Esa Patimah Kali ini kita mau kasih rekomendasi rumah mewah 2 lantai dengan stat angsuran 4 jutaan aja Apalagi punya akses 15 menit ke TODM 1 dan juga 20 menit ke stasiun Tangerang Daripada lama-lama, mending kita langsung aja yuk, home to rumahnya bareng-bareng Let's go guys! Rumah 2 lantai ini dibangun eksklusif hanya 6 unit Rumahnya disiap huni yang legalitasnya dipastikan aman nih karena sertifikatnya sendiri itu sudah pecah Untuk keamanannya sendiri, one gate system dan ada security yang berjaga 24 jam ROW jalannya juga super lebar nih, kurang lebih 8 meter Jadi untuk 2 mobil dari arah yang berlawanan sekalipun itu tetap aman ya Desain rumahnya mewah dan modern Dengan banyak jendela dan perpaduan warna cat yang modern juga Rumah ini juga memiliki balkon nih, bikin tampilannya lebih mewah dan juga mempertegas kalau ini adalah rumah 2 lantai Untuk railingnya tenang aja, mungkin sekarang belum kepasang ya, tapi nantinya akan terpasang kok teman garasi Adanya permainan maju-mundur dan juga topi-topian bikin tampilan rumahnya jadi lebih menarik nih Nggak monoton dan flat-flat aja ya Sekarang kita lihat lebih dekat rumahnya yuk Untuk dimensi rumahnya ini, lebar di depan itu 6 meter dan panjang ke belakang itu 12 meter Di bagian depan ini terdapat area carport dan juga tamannya nih Untuk lebar carportnya ini 3 meter lebih dan panjang ke belakang 4,3 meter Finishingnya menggunakan semen kasar aja dengan permainan tali air nih Jadi lebih menarik ya, nggak polos-polos aja Bagian sepi tanknya juga ada di bawah sini ya teman garasi Jadi semisal ada perlu apa-apa, ke depannya akan mempermudah maintenance-nya nih teman garasi Di bagian sini juga terdapat keran yang sudah terpasang nih teman garasi Jadi semisal mau cuci kendaraan atau mau cuci kaki sebelum masuk ke rumah bisa dari sini Nggak perlu ribet yang namanya tarik selang dari dalam Lanjut di bagian sini terdapat area taman nih Untuk lebarnya disini kurang lebih itu 3 x 3 meter Nah untuk teman garasi kalau perlu carport yang lebih lebar bisa pangkas sedikit area taman ini ya Mungkin bisa bikin area carportnya ini lebarnya itu 5 meter Jadinya nanti bisa menampung 2 kendaraan kamu langsung atau 1 mobil dan juga beberapa kendaraan roda duanya Lanjut sebelum masuk di bagian depan ini terdapat teras yang memanjang nih Bisa santai-santai disini ya atau menerima tamu yang nggak begitu deket disini nih Di bagian atasnya juga terdapat topi-topian nih teman garasi Rumah ini dibangun dengan spek yang berkualitas banget Terbukti dari kusin jendela dan juga kusin pintunya itu semuanya sudah menggunakan aluminium Dan yang lebih menariknya lagi ini menggunakan silen warna hitam nih teman garasi Jadi nggak kelihatan cepat kotor ya Tampilannya itu lebih modern, minimalis dan juga estetik Rumah ini juga sudah double dinding ya Bagus banget untuk privasi antarumah jauh lebih terjaga Nah sekarang kita lanjut aja yuk lihat area dalemnya Let's go guys! Kita sudah ada di dalam rumahnya Yuk masuk yuk Pertama kita bahas dulu nih pintunya yang menarik banget Karena ukurannya nih besar banget ya Menggunakan model pintu kuku tarung seperti ini nih Jadi kalau dibuka dua-duanya Kamu bisa memudahkan banget nih kalau mau masukin barang Ataupun furnis ya Nah sekarang kita masuk yuk Lihat lebih detail layoutnya nih teman garasi Begitu masuk kita langsung bertemu dengan space area yang besar banget nih Dan memanjang sampai ke belakang Lebarnya itu disini 3 meter dan panjang ke belakang itu 7,65 meter Untuk space disini bisa kamu fungsikan untuk living roomnya ya Beraktifitas bareng keluarga pastinya akan nyaman banget nih Selain nyaman karena ukurannya disini itu lebar Jadi nggak akan sumpek nih teman garasi Untuk lantainya disini tuh menggunakan granit berukuran 60x60 Jadi tampilannya begitu masuk lebih mewah dan bikin setiap area disini jadi lebih lebar Rumah ini punya daya listrik sebesar 2200 watt Udah cukup banget ya untuk meng-cover keperluan elektronik kamu Sekarang kita lanjut nih explore area yang lainnya Pertama kita lihat dulu nih kamar tidur pertamanya nih ada di bagian sini Rumah ini punya 3 kamar tidur ya Ini adalah kamar pertamanya nih yang ada di lantai 1 Mungkin ini bisa banget nih difungsikan sebagai kamar orang tua ataupun kamar tamu Untuk lebarnya disini tuh 2,6 dikali 2 meter Kamar ini juga punya pencahayaan yang bagus banget nih Karena adanya 2 buah bukaan jendela yang super besar Kalau jendela ini dibuka pastinya kamar ini punya pertukaran sirkulasi udara yang bagus banget Nah yang paling penting adalah kamar ini jadi lebih sehat ya Sekarang kita lanjut nih explore area berikutnya Oh iya untuk kusen jendela dan juga kusen pintu di rumah ini tuh semuanya sudah menggunakan aluminium nih teman garasi Jadi lebih modern selain itu pastinya anti rayap Untuk jangka panjang pastinya bagus banget ya Nah untuk yang berikut ini adalah kamar mandinya nih teman garasi Ukurannya juga cukup besar nih untuk ukuran kamar mandi di area lantai 1 ini Untuk lebarnya disini tuh 1,85 meter nih Bagian headroomnya juga bagus ya Untuk sanitarnya di dalam sudah dilengkapi dengan kloset duduk nih Sepertinya ini sih lebih cocok dijadikan sebagai powder room aja ya Tapi kalau kamu mau pasang shower masih cukup nih bisa ditaruh di bagian sini Di kamar mandi ini juga gak gelap nih teman garasi Karena adanya jendela di bagian sini Yang sekaligus juga dijadikan sebagai pertukaran sirkulasi udaranya Bagian dinding juga sudah mewah ya Sudah dipasang keramik bermotif seperti ini nih Yang paling penting adalah pintunya disini menggunakan PVC Dengan model yang minimalis seperti ini Dan yang paling penting anti rayap Kita lanjut area berikutnya Oh iya bagian bawah tangga bisa kamu fungsikan untuk dijadikan space simpan-simpan bareng ya Jadi area disini semuanya bisa digunakan dengan maksimal Nah sebelum kita ke atas kita lihat dulu nih explore area yang lainnya Seperti disini nih terdapat area dapurnya nih teman garasi Di bagian sini juga menarik banget ya Dipasang sekat yang bisa menutup area dapurnya disini nih Jadi kalau dari depan pintu itu ada tamu atau lagi ada tamu di area living room Nggak akan langsung melihat area dapurnya disini Semisal nih kamu lagi males cuci piring Atau kamu lagi masak-masak disini dan lagi berantakan Nggak akan kelihatan dari ruang keluarga Jadi dari depan sana tetap enak dipandang Nah disini juga dari developer sudah disediakan meja dapur yang super panjang nih Dan super besar ya Dilengkapi juga dengan backspace dengan tampilan yang menarik banget nih Nggak cuma itu disini juga sudah disediakan untuk sink dan juga kerannya Oh iya untuk air dan juga sepiting pastinya disini sudah ready ya Tanpa perlu kamu dalamkan lagi untuk keluar biaya pastinya Jadi lebih hemat Untuk airnya juga bagus nih teman garasi Siap pakai tidak berbau dan juga tidak berwarna Nah selain dijadikan dapur karena disini punya space yang besar banget Disini bisa kamu manfaatkan untuk space area diningnya nih Jadi sebelum berangkat kerja atau sebelum beraktivitas keluar rumah Bisa makan bareng sama keluarga dulu Keluarga pastinya nanti akan jadi lebih harmonis bukan? Setuju juga nih teman garasi? Tulis di kolom komentar ya Oh iya untuk lebarnya disini tuh 3,1 meter Jadi besar banget ya Sekarang kita lanjut nih lihat area berikutnya Rumah ini juga udah semakin minimalis Karena untuk lampunya sudah menggunakan downlight nih Jadi bukan lampu yang keluar gitu ya Pastinya tampilannya juga lebih mewah Nah sekarang kita lanjut nih Di balik pintu ini terdapat area belakangnya nih teman garasi Begitu pintu ini dibuka dan pintu utama dibuka Cross ventilationnya jadi lebih bagus banget Rumah ini bisa dibilang rumah sehat ya Nah apalagi dari tadi kita review juga berasanya adem, nyaman dan gak sumpah Sekarang kita lihat nih area belakangnya Untuk area belakang ini lebarnya itu 2x3 meter Kayaknya rumah ini rumah yang paling menarik banget nih untuk layoutnya ya Dapur udah ada Tapi di rumah ini juga masih ada area belakangnya nih Yang bisa banget nih kamu fungsikan sebagai service area ataupun cuci jemur Untuk pembatasan antarumahnya udah cukup tinggi banget nih teman garasi Kurang lebih itu disini tingginya 5 meter nih Kalau misalnya gak mau ditutup Prevacy antarumah juga udah cukup baik kok Tapi emang lebih bagus Bending langsung ditutup full sampai atas ya Sekarang kita lanjut aja yuk untuk lihat lantai 2nya Let's go guys Kita sudah ada di lantai 2nya nih teman garasi Kalau dilihat disini itu area tangganya untuk railingnya belum terpasang ya Tapi nanti tenang aja teman garasi Begitu kamu beli unitnya Bahkan kayaknya dalam hari dekat ini juga akan terpasang nih untuk railingnya Jadi pastinya jauh lebih aman ya Nah sekarang kita lanjut yuk Di area lantai 2 ini terdapat 2 kamar tidur dan 1 kamar mandi Pertama-tama kita lihat kamar mandi atasnya dulu nih Untuk lebarnya di dalam 1,5 x 1,78 meter nih Jadi cukup besar banget ya untuk ukuran kamar mandi nih Sanitar di dalam sudah dilengkapi dengan kloset duduk Dan untuk showernya nanti akan dipasang Bagian dindingnya juga sama ya Sudah dipasang keramik Jadi bikin tampilannya jauh lebih modern Sekarang kita lanjut untuk lihat kamar tidur anaknya nih Untuk lebarnya disini tuh 2,4 x 3 meter Disini sih masih cukup banget ya untuk space kasur berukuran single bed Lalu ditambah lemari dan juga meja belajarnya Di kamar ini juga masih punya pencahayaan yang bagus banget nih Karena adanya bukan jendela yang super besar seperti ini Nah disini juga berfungsi banget ya untuk menjadi pertukaran sirkulasi udaranya Sekarang kita lanjut ke area yang paling menarik di rumah ini Yaitu kamar tidur utamanya nih Karena untuk kamar tidur utamanya ini lebar banget nih teman-teman Kamar tidur yang punya ukuran super besar banget nih Disini tuh untuk lebarnya 2 meter dan panjangnya itu 6 meter Jadi full banget ya Cocok banget nih dijadikan sebagai kamar tidur utama Abis seharian bekerja istirahat di kamar tidur ini pastinya nyaman banget Karena ukurannya yang besar pastinya untuk menata furnis jauh lebih menyenangkan Di kamar tidur utama ini juga punya kamar mandi sendiri nih Yang ada di dalam langsung seperti disini Jadi gak perlu keluar dan lebih private ya pastinya Ukurannya juga besar banget nih Punya lebar 1,78 meter Seperti biasa di bagian dalam udah disediakan dengan kloset duduk Dan showernya nanti akan terpasang Bagian dindingnya juga sudah dipasang keramik ya Senada motifnya nih dengan kamar mandi yang sebelumnya Bagian pintu juga sama Desain yang sama dengan material PVC juga Nah untuk space disini bisa kamu fungsikan sesuai keinginan dan kebutuhan kamu ya Kalau kamu lihat kamar ini punya penerangan yang bagus banget Karena banyak banget nih jendelanya Untuk di bagian sini adalah jendela mati ya teman garasi Nah untuk jendela hidupnya ada di bagian sini nih Yang memanjang seperti ini Dari atas sampai ke bawah dibuat jendela Yang paling menarik adalah kamar ini punya akses ke area balkon Menggunakan pintu sliding seperti ini nih teman garasi Yuk sama-sama kita lihat area balkonnya nih teman garasi Untuk lebar balkonnya disini kurang lebih 3 meter nih Cuma sayang banget ya untuk railingnya belum terpasang Karena sama nih sama seperti bagian tangganya yang belum terpasang Tapi tenang aja begitu beli pastinya ini sudah terpasang ya Dan untuk safety pastinya juga aman banget Disini bersantai sambil lihat pemandangan yang hijau-hijau seperti ini Pastinya jadi seger banget ya Dan sekaligus merefresh otak kamu Sepertinya udah cukup nih untuk home tour kali ini Kita lanjut ke depan aja yuk Untuk bahas harga, akses, dan juga promo menariknya Let's go guys Sekarang kita sudah ada di akhir video nih teman garasi Untuk lokasinya rumah ini ada di sepatan Tangerang Fasilitas di dalam kluster ada taman bermain anak, sarana ibadah, dan juga lapangan Karena lokasinya ini ada di sepatan Tangerang Bisa dibilang ini sih strategis banget Dari sini hanya 1 menit aja ke minimarket terdekat Seperti yang tadi udah kita bahas di awal Ke TUDM 1 itu hanya 15 menit aja Untuk teman garasi yang bekerja di sekitaran bandara Ini sih worth it banget Kemudian untuk teman garasi yang punya mobilitas ke Jakarta Bisa nih menggunakan KRL Ke stasiun Tangerang hanya 20 menitan aja Untuk fasilitas kesehatan hanya 10 menit aja Ke rumah sakit Hermina dan 20 menit ke RSUD Pakuhaji Untuk sarana hiburan bisa ajak keluarga kamu nih Ke Amsterdam Waterpark dan juga Plaza Kutabumi Itu kurang lebih hanya 15 menitan aja Untuk fasilitas pendidikan gak perlu khawatir Karena di dekat-dekat sini sudah banyak Mulai dari tingkatan TK sampai dengan tingkatan SMA ataupun SMKnya Sekarang kita ke bagian yang paling menarik nih Untuk bahas harganya nih teman garasi Rumah dua lantai yang tadi kita udah home terbareng-bareng Tipe 872 dijual dengan harga 650 juta Cara bayarnya juga mudah banget nih Mulai dari cash keras, cash bertahap, dan juga bisa KPR Teman garasi cukup bayar 5 juta aja Langsung bisa pilih unitnya Lalu biaya proses KPR kurang lebih 30 jutaan aja Setelah itu teman garasi siap langsung serah terima kunci Apalagi rumahnya ini ready siap huni nih Jadi kurang lebih teman garasi cukup siapkan dana 35 jutaan Itu pokoknya bersih sampai serah terima kunci Tunggu apa lagi teman garasi? Yuk untuk teman garasi yang berminat Silahkan bisa langsung kontak tim kita Nomornya ada di bawah sini dan juga di deskripsi Atau mau tanya-tanya dulu dan janjian survei Jangan lupa untuk janjian terlebih dahulu ya Sepertinya cukup nih untuk video kali ini Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis Follow instagram kita di at garasirumat.info dan juga di at mesapatemha Kita juga punya tiktok nih, bantu follow ya di at garasirumat.info Dan terakhir jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya Karena siapapun bisa punya apapun Sampai jumpa di video selanjutnya Bye Bye